Ya oke teman-teman semua selamat sore di channel Ruben Labar Pengabean Kali ini saya akan membuat konten seputar kesan pertama Saya menggunakan Samsung Galaxy A13 ya Ini baru saya beli semalam dengan harga 2,7 juta Kebetulan dia ada 2 versi ada yang RAM 4GB dan RAM 6GB Dan internalnya sama-sama 128GB Kebetulan saya memakainya yang 6GB Jadi 6x128 ya Ini kesan pertamanya ya baterai makin hemat Dan Androidnya ini sudah Android 12 ya One UI Core 4.1 Dan dia sudah ada fitur RAM Plus Cuma saya karena saya gak memakai Karena 6GB menurut saya udah cukup Ya 6GB itu udah cukup lah Apalagi saya yang biasa memakai Galaxy A20s ya Untuk dulu itu Jadi sekarang saya ini makainya Galaxy A13 sih temen-temen ya Bukan Galaxy A20s lagi Di saya makainya udah Galaxy A13 sekarang Yang bikin beda di nada drinknya sekarang Bayangan pemberitahuan Over the horizonnya sudah Yang terbaru ya Nah itu bunyi kliknya udah seperti itu sekarang Nah sudah kayak Galaxy A7 ya bunyi kliknya ya Nah ini seperti ini Sudah satu Untuk ada ada ini yang Yang kemana nih yang kedua Yang pertama yang asli Oke Leman Ya disitu ya Dan dia Snick jarinya ada di samping Ya Pesan pertama saya Dan Halaman 1 dari 2 Halaman info Ini Dan ini kita coba buka File saya Ini tampilan yang saya suka ya Ini kita buka beranda coba Buka dengan Sorry Jiswo Prime Kembali tombol Cari opsi lain File terbaru 12 menitik lalu 4000 Bayangan pemberitahuan Setelahnya ngomong ya 2 menitik lalu Keceraan tampilan Sisi 0 Kembali Bayangan pemberitahuan File saya Depan cari File 12 menitik lalu 33 menitik lalu VMG 20 juta 2 33 menitik lalu 33 menitik lalu 33 menitik Kategori Gambar Ini gambar video File audio File audio Dokumen Domain Undan File instalasi File instalasi Penyimpanan Penyimpanannya Disini ya Penyimpanan Internal 25,36 GB 128 GB Nah ini ya penyimpanan Internal nya Saya baru pakai 25 GB Dari 128 GB Kartu SD Tak dimasukkan Kartu SD Tak dimasukkan Sampah Ini enaknya Sampai Sekarang udah Didepan Jadi Gosem masuk Opsi lainnya Lagi Opsi lainnya Tombol Kartu SD Tak dimasukkan Analisis penyimpanan Ini adalah analisis penyimpanan Kita cek ya Navigas Analisis penyimpanan 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 19% 19% 19% Pake Digunakan 25,36 GB 25,36 GB Dari 128 GB Jadi saya baru Pakai 19% Dari total 128 GB 12,91 MB Video 103 MB Video Video 13 MB File 65 MB 65 MB Dokumen 103 MB Dokumen 103 MB File Instalasi 16,84 MB Instalasi File Kompresi 54,59 MB Aplitasi Tidak ada data Tombol Sistem 18,94 Sistemnya Banyak 18 GB Sampah 116 Sampah 100 Opsi Lainnya Sampah Saya Belum Hafus Opsi Lainnya Tombol 1 X Batal Tombol Analisis Ini Sampah Sekarang Dokumen Bahasa File Besar File Saya Opsi Lainnya Tombol File Saya 116 Megabit Kita Navigasi Sampah Tiga Ayo Buka Buka Beranda File Sampah Buka Opsi Lainnya Tombol Kosong Dops Lainnya Kosong Doang Kesong 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 Kosong Sampah Navigasi Sampah Buka Sampah 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 Tombol Cari Tombol Opsi Lainnya Tombol Cek Penyimpanan Internal 25,25 GB 128 GB Ayah Berkurang Penyimpanannya Berkurang Yang Sampah Berkurang Ini Jadi Bertambah Yang Kosong Kartu SD Masuk Layar Apple Station Face Bo Ya Menurut Saya Sini Speakernya Sudah Bagus Ya Bagus Banget Kayak iPhone Ya Speakernya Bunyinya Suaranya Micnya Silahkan Nilai Dinilai Sendiri Gimana Semoga HP ini Bisa Menjadi Peneman Saya Seperti Galaxy A20S Yang Selama 2 Tahun Terima kasih Teman-teman Jangan lupa Subscribe Like Share Hide Sit Abos Temos Temos Tubang Temos Temos Temos